Pemerintah memberikan izin untuk memproduksi dan memperjual belikan minuman beralkohol ini secara terbuka dengan syarat tertentu melalui Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Industri miras tersebut masuk dalam daftar urutan ke-31 dalam lampiran ke-3, Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Isi dari Pasal 2 Ayat 1, Perpres Nomor 10 Tahun 2021 adalah semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Ketua MUI Lampung Barat, Jakvar Sodik, menanggapi Perpres tentang jual-beli miras secara terbuka dalam sudut pandang keagamaan. Meski sempat mengaku kaget dengan dilegalkannya miras untuk diperjual belikan secara terbuka, menurut sudut pandangnya selaku Ketua MUI, miras dapat merusak generasi bangsa bila hal tersebut diberlakukan secara terbuka. Tetapi Jakvar Sodik meminta tetap husnuzon kepada pemerintah karena suatu hal yang mustahil pemerintah mengeluarkan peraturan tanpa penuh dengan pertimbangan. Sempat merasa kaget tidak sih Pak atas dilegalkannya miras? Kaget, 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 kaget karena lagi-lagi kekagetan saya selaku apa ya pimpinan di MUI ini bukan renah kita lah ya, yang jelas renah kita kan bahwa yang namanya miras itu tidak diperbolehkan. Itu saja, nah ini mungkin kekagetan itu menjadi nggak kaget atau apa setelah dapat itu bacaannya seperti apa, isinya seperti apa, maksud itu detailkan seperti apa dan sebagainya mungkin apa namanya bisa kita memahami. Nah sampai sekarang ini belum ada ini. Belum ada Pak. Belum, belum ini. Nah yang jelas kan biasanya di MUI itu kalau memang kok secara struktural ketika MUI pusat mengeluarkan fatwa ya misalnya ya itu biasanya akan bersambung ke provinsi terus kemudian ke kabupaten sampai kita komunikasikan kita sosialisasikan sampai ke jajaran yang paling bawah. Kira-kira Bapak rapat tersebut membahas tentang apa saja Pak? Bisa dijabarkan sedikit mungkin? Ya yang jelas kan mensikapi ini ya mensikapi ini jadi nanti agenda pertama kan kita mempelajari bakpres itu terus kemudian setelah kita sama-sama sepemahaman tentang isi itu terus kemudian kita akan menyusun langkah lah kira-kira artinya misalnya kalau misalnya kok ini hanya berlaku di zona A misalnya disini gak berlaku maka kita juga akan akan bertahan di posisi itu mungkin itulah yang Terkait perpres tersebut MUI Lampung Barat belum memahami penuh isi perpres nomor 10 tahun 2021 pihaknya akan melakukan agenda rapat secepatnya untuk mempelajari perpres tersebut dan menentukan langkah-langkah selanjutnya serta tetap husnuzon terhadap pemerintah diketahui beberapa daerah yang diizinkan untuk membuka industri miras dicantumkan dalam daftar 44 dan 45 lampiran 3 perpres tersebut Persyaratan untuk penanaman modal baru dapat dilakukan di Provinsi Bali Nusa Tenggara Timur Sulawesi Utara Papua dengan memperhatikan kebudayaan dan kearifan lokal setempat Dari Lampung Barat Dewi JJ Monologis TV Dari Lampung Barat 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 Dari Lampung Barat